Hai guys, selamat datang kembali ke youtube channel aku bersama aku Miska lagi Nah di video hari ini aku mau memberi kalian tips-tips yang sangat efektif Yang pasti sangat berguna bagi kalian semua Nah aku yakin kalian yang nonton video hari ini sangat penasaran Gimana kita bisa membentuk bokong kita secara efektif Supaya bisa terlihat bulat dan kencang Nah aku gak mau ngomong lebih panjang lagi Aku pengen langsung mulai Tapi sebelum itu aku mau minta kalian untuk subscribe ke youtube channel aku dulu Dan jangan lupa cek instagram aku buat tips diet dan training lainnya lagi Tips pertama Nah kalian mau memilih gerakan yang spesifik untuk mentargetkan otot bokong kalian itu Banyak banget yang bisa menargetkan otot bokong kalian secara spesifik Contohnya seperti Romenian deadlift Bulgarian split squat Terus split squat Hip keras Glute bridge 45 derajat Ekstensi punggung Ini biasa targetnya buat bokong Dan masih banyak gerakan lainnya lagi Tips kedua Belajar menggunakan teknik yang bener Sebuah gerakan dengan teknik yang kurang tepat akan menjadi kurang efektif untuk menargetkan otot yang kalian mau Jadi kalian harus belajar dan menguasai sebuah teknik dan gerakan secara lebih dalam dan spesifik Supaya kalian bisa memaksimalkan perkembangan otot kalian Tips ketiga Kalian harus progressive overload Progressive overload artinya kalian harus membiarkan otot di bagian badan kalian untuk bekerja lebih keras dari kemampuannya Contoh Misalnya kalian sedang melakukan sebuah gerakan squat Untuk minggu pertama mungkin squat untuk 10 repetisi dengan 2 kilo itu sangat sulit Tapi lama-kelamaan kalian akan terbiasa dengan 2 kilo itu untuk 10 repetisi Nah jadi kalian harus menaikkan bebannya atau memperbanyakkan repetisi atau memperbanyak setnya Supaya badan kalian tetap tertantang untuk melakukan sesuatu lebih keras Keempat Jangan lupa nutrisi yang cukup dan tidur yang cukup Otot kalian membutuhkan nutrisi dan istirahat yang cukup supaya mereka bisa membangun otot-otot itu Kalau misalnya kalian tidak memakan konsumsi nutrisi yang cukup dan bagus dan istirahat yang cukup Mereka mau membangun otot-otot itu dengan apa? Yang terakhir Yang kelima Jangan lupa kalian harus konsisten dan memberi waktu yang cukup Karena membangun otot itu bukan sesuatu yang gampang Itu butuh waktu yang cukup lama Jadi jangan cuma baru 1-2 bulan terus kalian sudah menyerah Aku membangun otot bokong aku itu mungkin sekitar 2 tahun lah kurang lebih dari aku Bener-bener gak tau apa-apa sampai bokong aku bener-bener jadi Nah jadi yang penting kalian tuh harus sabar, konsisten dan memberi waktu yang cukup Nah jadi itu dia video kita hari ini Cukup simple dan gampang dimengertikan Kalau misalnya kalian suka video ini jangan lupa di like Dan jangan lupa subscribe aku dan follow instagram aku juga ya Jadi I will see you guys in the next video Bye-bye Bye-bye